Sebanyak 7.000 lebih alat peragai kampanye yang melanggar telah ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan hingga saat ini masih banyak APK yang dipasang di tempat bukan peruntukannya, serta tidak berizin. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung telah menertibkan sedikitnya 7.202 alat peragai kampanye yang melanggar aturan yang dipasangkan di sembarang tempat. Selain itu pihaknya juga telah menertibkan branding partai yang ditempel di kendaraan umum seperti angkutan kota hingga bus umum. Penertiban ini digelar bersama petugas gabungan seperti Satpol PP, Linmas, serta KPU Kabupaten Bandung. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehuddin, pihaknya hingga saat ini masih akan terus melakukan penindakan terhadap APK yang melanggar. Hari sebelum pelaksanaan pengutihitung itu harus sudah dipertibkan sebetulnya. Jadi maksimal, maksimal satu hari sebelum pelaksanaan pengutihitung itu harus dipertibkan. Ada sanksi nggak Pak? Kalau sanksi itu teguran jelas, teguran secara administratif. Tetapi ada juga laporan dari pemilik, cuman sudah kekejadian ya, ada kekejadian bahwa si pemilik Reklamo ini melaporkan dan merasa dirugikan oleh partai. Namun dari partai juga sebetulnya ini yang kurang dipahami oleh peserta pemilu. Januar juga menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Bandung agar tidak segan-segan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu jika menemukan APK yang dipasangkan tidak sesuai peruntukannya. Terlebih di sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV